Hai Bunda, apakah Bunda pernah mendengar rumput Fatimah? Rumput Fatimah memiliki nama latin Labisia pumila, yang dipercaya memiliki sejumlah manfaat untuk organ reproduksi wanita. Manfaat tersebut diantaranya, meningkatkan libido, meredakan gejala pasca menopos, meringankan nyeri saat menstruasi, bahkan dipercaya bisa melancarkan proses persalinan. Namun, mengonsumsi rumput Fatimah sebelum waktu perkiraan lahir ternyata bisa meningkatkan risiko terjadinya persalinan prematur atau bahkan keguguran. Nah, supaya lebih jelas, kita simak penjelasan dari Dr. Susken berikut ini ya Bunda. Rumput Fatimah sih bagus, itu itu rumput membuat kontraksi utrus akan lebih baik. Jadi, buat kontraksi utrus lebih baik. Cuma, kapan digunakannya rumput Fatimah? Karena rumput Fatimah itu hampir mirip sebagai obat yang merangsang kontraksi utrus. Jadi, itu kapan digunakannya? Nah, yang kita takutkan pertama, kalau bayinya besar di dalam perut, nah ingin lahir normal, itu bahayanya akan terjadi ruptura utri, robek rahimnya. Lalu, kapan rumput Fatimah baik untuk dikonsumsi Bunda hamil? Nah, rumput Fatimah ini seandainya pasien setelah melahirkan, minum rumput Fatimah bagus, karena merangsang kontraksi utrus, mengurangi pedarahan. Nah, sekarang banyak yang dipakai, bagaimana merangsang untuk melahirkan? Jadi, kalau menggunakan rumput Fatimah, di sebelumnya kita harus tahu, bayinya ini ukurannya normal dengan panggulnya. Kalau ukurannya normal dengan panggulnya, misalnya sudah berobat kontrol ke bidan, atau ke dokter of gene, mungkin bisa ditanyakan di situ bagaimana penggunaan rumput Fatimah. Karena dengan penggunaan rumput Fatimah ini, harus ada pengawasan mengenai kontraksi dari rahimnya. Itu dengan pemeriksaan biasanya diawali dengan pemeriksaan CTG. Lihat kontraksinya, bagaimana ritmiknya, udah gitu, tegangannya, tetaniknya, bagaimana? Kalau dilihat terlalu tinggi, ya itu nggak boleh. Kalau kita dengan di kedokteran itu, pemberian obat yang namanya oksitosin. Oksitosin itu dari dosis ringan yang rendah sampai naik, kita naikkan bisa, bisa diatur. Tapi kalau rumput Fatimah, begitu diminum, langsung telan, langsung bekerja. Nah, itu dia yang kita bahayakan. Karena nggak tahu dosisnya kebanyakan ini. Kalau dosisnya sedikit, mungkin kita bisa atur lebih baik. Tapi ini nggak bisa diatur. Apalagi ibu-ibu yang menggunakan kebetulan berpulang umroh, atau peluang dari Mekah, bahwa rumput Fatimah main tegak aja. Nah, ini dia yang bikin. Yang kedua lagi, risikonya juga. Nah, dengan pemberian rumput Fatimah itu kontraksinya itu tiba-tiba keluar kebelebihan. Yang kita takutin, bayinya juga bisa kaget, bisa meninggal bayinya. Nah, itu yang kita takutkan dari rumput Fatimah. Kadang-kadang, tidak disengaja, minum rumput Fatimah dipikir untuk merangsang, supaya cepat melahirkan. Ternyata nggak lahir-lahir juga. Udah gitu, bayinya diem di dalam. Karena, begitu minum rumput Fatimah, terjadi kontraksi yang berlebihan, yang nggak tahu. Itu ada perasaan sakit, tapi kaget di bayinya. Nah, yang kita takutkan adalah ropekan dari rahim ya, yang menyebabkan perdarahan. Itu, mudah-mudahan ibu-ibu bisa bijak, kapan menggunakan rumput Fatimah, dan kapan kita tidak menggunakan. Ada risikonya. Terima kasih telah menonton!